Jadi kalau saya mau tanya, kenapa ini dipelajari? Khadhori, Safari, Layli, Nahari, Sevi, Sita'i. Dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena det. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu, otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas, rungok, awas sekali. Sekali salah setengah kabir. Pasti kafir swasta. Nggak, coba misalnya begini. Nggak, ini saya bedai. Nggak, saya akan ngalilah, saya akan ngalilah, saya akan ngalilah. It taku woha. Oke, nama-nama ini. Coba, nggak, jawab saja. It taku wadiyashirokabe. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa, coba? Wah, aku bawa wadiyah, terus keapin Melayu, menghindari Allah. Tapi lafad yang sama dipakai, it takun nisa. Takutlah sama kerempuan. Sama istri saya, ya, usah takut. Takut, usah dikongkong, usah takut. Ada lagi misalnya, nyon sewa, it takul hayyah. Kamu takutlah ular. It takul fakro. Takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. It taku woha ebi to'at. Takwatlah Allah dengan melakukan to'at. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya, saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga, ya saya ulang lagi ya. Lafad itu akan proporsional sesuai konteknya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. It taku woha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kenafidnya saya harus menghindari. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? وَذُنُّ أَلَّا مَلْ جَأَمِنَوَّهِ إِلَّا إِلَّهِ Ada tiga sohabat yang melakukan kesalahan. Yaitu تَخَلُّفْ أَنِلْ جِهَدْ Beliau terlambat mengikuti perang tabuh. Singkat cerita, dineng kanji Nabi sampai 50 hari. Semua sohabat diperintahkan Nabi. Jangan omongi dia. Sehingga ketika dineng itu, terus mereka sudah selesai hidupnya. Ini dikit. terus beliau diktikaf di medjid bahkan menyancangkan diri mengikatkan diri di tiang medjid dan dia berjanji semua hartanya diamalkan semua hidupnya diibadahkan dan dia mengira sudah lah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu jadi unik kan takut Allah itu artinya apa justru harus mendekat kamu takut kiai semua kiai kita hormati kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Asim Asyari tapi hormat kita takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat tapi kalau takut olarkubra harus lari sama-sama kalimatnya takut bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya betapa salahnya sama-sama kalimatnya takut tetapi dengan banyak pengetahuan yang Musal Salilah Rasulullah SAW kita tahu proporsi itta kun nisa kayak apa itta kuwah kayak apa itta kul khayyah kayak apa cinta juga gitu cinta kepada Allah kayak apa cinta kepada Rasul kayak apa cinta kepada perempuan kayak apa cinta kepada teman kayak apa semuanya redaksinya juga khub mahabba tapi orang akan proporsional makanya ulama itu kalau ngendikan nafat yang sama itu ditafsiri beda-beda misalnya gini yang paling terkenal enak kira tahu kurungu ya kebangetan inna waha wa malaikatahu usalluna ala nabi wa sholat min Allah ar-rohmah wa minal malaikah is tifar wa minal adami tathurru'un wa du'aun coba Allah itu kan diatas Rasulullah Muhammad apapun hebatnya kanjin nabi kan di bawah Allah berarti Allah diatas kanjin maka ketika ada ayat gini inna waha sa'atamni Allah ta'ala yusalli misalnya moco sholawat sopok Allah moco sholawat Allah mending gini Allahumma sholli ala muhammad lo Allah deh kok mending Allahumma terus piye kan gitu paham ya tentu redaksinya Allah ya usalli ala muhammad saya menambahkan rahmat kepada ya langsung jadi usalli ala muhammad ay azidu alaihi rahmatan saya menambahkan dia tak kasih rahmat wa minal malaikah is tifar ketika seorang malaikat disebut meja sholawat kepada nabi artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau is tifar nah kita-kita kita ini kan wong sombong kita semuanya wong sombong wong kue dewe nasib pemerat jelas kalau dongak no wong sing jelas ya temen deguyu malaikat ya Allah tolong ya rasulullah itu jenengan saat ini nak orang bahaya kapir maka ketika kita baca sholawat kepada nabi itu bentuk taduruk kita bentuk dp-dp ya Allah jasanya nabi yang begitu banyak saya gak mungkin membalasnya sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawahu anna muhammadan bimahuwa ahlu balaslah ya Allah rasulullah muhammad dengan status yang beliau milih karena kita ini bukan jasa tapi gak berkutik mau balas pakai ah sehingga sama-sama sholat minawah maknanya pemberian dari malaikat maknanya istighfar dari kita maknanya taduruk semuanya katanya sholat jadi makna itu pasti ada proporsinya ada apa? proporsi dan itu ulama tau sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal di analisis tadi ada ayat khaduriya, safariya, lehliya nah hari ini sehingga detik barukannya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir-mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung bahkan per kalimat itu terhitung sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir itu ada satu kata sak kalimat orang sak kalam sak kalimat yang diturunkan Quran itu ketika ada ayat wakulu wasyrobu hatayat abay yanalakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadu disek wakob minal aswad itu wakob sehingga sohabat itu kalau bulan Ramadan kalau malam-malam dulu kan gak ada listrik itu di pintunya di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang jadi agar jimak bucunya didelok orang ketok jangan boleh berarti kan orang ketok jangan boleh makan ya gitu makan tengah-mangan nginceng benang orang ketok berarti karena ukuran menjadi gak boleh makan minum sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata ya begitu terus ketika Rasulullah dilapuri itu dilapuri orang salah paham mau ada masang apa benang mana santri sing nakal benang hitam benang hitam benang hitam benang hitam benang hitam benang hitam kan gampang hitam akhirnya Jebrel orangnya maksudnya umatmu salah paham ini aja ada saka kata suruh tak turun minal fajr jadi minal fajr itu satu-satunya contoh yang Quran yang turun mau saka kalimat jadi Jebrel kalau langit padahal yang bumi itu mau menggawa minal fajr satu-satunya contoh Quran turun saka kata saka kalimat orang kok saka kalimat saka kalimat musnat ilah saya teruskan jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musal-sal ilah rasulillah sallallahu alaihi wassalam sampai ketika ayat itu dibaca nabi saat di rumah sayidah Aisyah temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa zina terus peristiwanya sama siapa tuduhannya siapa yang menuduh siapa itu detail sekali yang menuduh adalah orang-orang munafek terus sayidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B ini detail sekali nah baru kanya detail itu kemungkinan salah itu kecil andai kan itu tidak detail maka orang akan menafsirkan ayat dengan maknal am dengan lafad am dan itu bahaya misalnya lafad am gini innal insana lafi khusin semua manusia pasti getun masa rasulullah masuk lafad innal insana masa para nabi para wali masuk innal tapi kalau kamu tahu bahasa rapat alil ahdi al itu untuk makna takrif orang tertentu yang kelakuan tertentu tulahi khusin sehingga proporsional apa proper selamat menikmati